Halo guys, kembali lagi sama channel aku Kendra Gaming Nget ya guys Sekarang aku mau nge-review mod edon kereta ini ya guys Tokyo Metro 8000 sama Tokyo Metro 8500 yang ada di samping kita ini kereta jadinya ini kereta Tokyo Metro 8000 yang disana itu kereta Tokyo Metro 8500 dan ini wajahnya sama ya guys dan pada sama ada satu yang beda apa ya guys gak tau kan jadinya guys aku kasih tau livery nya guys yang beda nah itunya guys jadinya guys ini full script menurut aku ya guys kalau menurut kalian gimana guys kalian lihat dulu ya ini full script atau enggak aku sih kurang tau ya guys yaudah guys kita langsung aja kalau cara buka scriptnya bukan cara yang yang biasanya ya guys tapi caranya kalian harus pencet yang ada tanya disitu ya guys gak apa-apa nah langsung muncul scriptnya disana jadinya guys kalian sekarang harus pencet pencet varian 1 default ya guys dan pencet aja nah langsung ke varian 2 ya guys ini livery nya kalian pencet lagi dan jadi kayak gitu ya guys kalian pencet lagi livery nya bisa keganti guys sehingga kalian harus download ini kalau kalian udah download jadinya ini ya guys kalian linknya mendingan cari aja sendiri guys aduh jangan marah dong guys nah ini varian ketujuh ketujuh gini ya guys kalau udah 10 subscriber aku bakalan share ini ya guys ini varian 8 tapi tapi ini bagus tapi disini itu gak ada logonya dan guys kalau kalian pencet yang ini yang ini ya guys ini yang set abilitas ini ya guys kalian pencet on nah langsung jadi disini ya itu ada tulisan kereta khusus wanita nah gitu guys kebagusannya kalau kalian mau yang kayak kereta beneran kalian pencet aja disini yang skat ya guys yang pencet terus yang skat terus itu ya guys aku tunjuk nah jadinya guys yang ininya muncul guys yang disini dan itu bagus banget itu ada suara kereta apaan suara keretanya mungkin ya guys ini ya guys gini dia keretanya yaudah guys kayaknya kita harus lanjut ke kereta selanjutnya ya guys karena gak livery lagi dan ini guys kereta yang ini dan disini itu kayak gini ya guys keretanya dan kita langsung aja ke scriptnya sama kayak yang tadi pencet ini dan kalau mau ganti liverynya mendingan kalian pencet yang ini guys tapi ini beda ya guys ini jp1 kusak ya guys belnya ini dan pencet aja jp1 nah langsung keganti ya guys disini tuh ada iklan orang guys nah disini kalian bisa ganti livery dan ini beda ya guys yang ini itu bisa livery jepang juga ya itu kan livery indonesia aja ya guys yang tokyo metro 8000 dan kalian pencet lagi dan menjadilah kereta ini guys kalian pencet aja terus kartu nah gitu ya guys disini itu ada animasinya guys kalian liat aja sini terus sobatnya not in service pelan pencet disini not in service kalian pencet dan nanti bakalan keganti lihat terus guys nah kan guys keganti bukan merah lagi tulisannya dan guys gitu ya guys caranya dan guys jadinya disini kalian bisa bisa nyalain weeper menu weeper kalian pencet on off disitu cara buka buka pintu-pintunya kalian pencet aja guys yang disini nah pencetin ya guys nih ini ada pintu tengah bisa dibuka juga guys yang paling bawah ya guys nih kalian pencet buka buat buka pintunya dan nah itu guys itu nya tau kan guys pintunya langsung kebuka wuh keren 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 yaudah guys langsung aja kita lanjutin apakah ada livery lain yang kita langsung aja lihat kalau gak ada sih gak apa-apa nah disini kalau kalian pencet set abilitas itu langsung muncul kereta kususus wanita ya disitu dan ada juga yang livery itu yang gak ada logonya ya guys kalian gak beli asal dan kita tutup dulu pintu tengah disini pencet tutup paling bawah dan disini kan ada logonya guys komputer nah kalau kalian pencet lagi yang ini liverynya yang kutunjukin nah itu bakalan keganti langsung guys nah kan guys langsung gak ada logonya eh kan ada logo komentar disini guys sekarang gak ada guys tuh karennya itu guys itu yang aku kasih tau dari kereta-keretanya ya guys yaudah guys jangan lupa kalian like share dan subscribe video ini komen juga ya guys jadinya share ke temen-temen dekat atau temen-temen jauh kalian terserah atau semauh kalian ya guys yaudah guys dadah semoga tutorial sama keretanya itu menghibur kalian ya guys kalau mau keretanya tinggal komen aja guys aku bisa kasih keretanya kok gratis yaudah guys itu sih 72MB guys tapi itu mahal kalau kalian gak punya internet kalian gak bisa download ya guys pake khas tapi ya guys yaudah guys dadah guys selamat menikmati